Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah lambat Oke sahabat ayo itu dia aku lagi ngeringin panci ya panci atau wajan ya wajan lah ya karena ini habis aku cuci bekasnya rebus tadi ya sampai airnya kering dulu lanjut mau aku kasih minyak secukupnya aja lalu minyaknya kita ratakan ya setelah aku cek wajannya udah panas langsung aja kita masukin tundang putih yang udah aku cincang nanti kita aduk-aduk sampai dia bawangnya berubah menjadi warna kecoklatan itu udah berubah ya langsung aja kita masukin ini dia terongnya tuh cantik banget kan lanjutnya aku kasih siap-siap ya siap-siap manis ya siap-siap aja ya aku kasih-siap manis ini lanjut aku kasih jarum sapi sendok teh lanjut aku kasih kalde jamur sapi sendok teh tuh liat ya tidak aku masukin ketemu lagi yang lainnya tuh kita tunggu aja sih cuma satu menit aja ya karena tarong itu cukup banget ya katernya jadi nggak usah lama-lama gitu ya itu dia tumis terong kecap masakan alat tayuannya sudah matang tadi yang terakhir itu aku masukin air kelarutan tepung maizena gitu ya air mateng terus apa sih tepung maizena sedikit aja cuman ya sekiranya satu sendok teh gitu ya biar dia tuh ada krimi nya gitu tuh ya cantik banget kan itulah dia ya cara masak terong masakan alat Taiwan mudah dan gampang banget kan sahabat Aida Oh ya buat sahabat Aida yang sudah menonton vlog aku sampai selesai terima kasih banyak ya semoga kalian dilimpahkan di segi yang melimpah dan dipermudah segala macam urusan kalian amin amin ya robal alamin see you the next video ya sampai jumpa di video aku berikutnya bye bye